Ini ibu yang melahirkanmu Kamu tega banget Egi sama ibu dan bapak Kamu ngomong ngakuin ibu sama bapak Siapa ya kalian? Saya gak kenal Jangan ngaku-ngaku deh Mentang-mentang saya kaya, kalian mau memeras saya ya? Pak, hari ini stok beras dan keperluan lainnya sudah gak ada nih pak Terus gimana pak? Iya bapak, besok Senin Egi juga harus bayar uang ujian akhir SMA pak Kalau hari Senin Egi gak bawa uangnya, Egi gak bisa ikut ujian Egi gak mau kalau gak lulus nantinya Iya iya bu, Egi, bapak usahain hari ini ya Sekalian bapak mau izin nih sama ibu Bapak mau jual motor bapak ya bu? Gimana bu? Gak apa-apa kan bu? Terus nanti bapak kesawahnya bagaimana pak? Iya pak, terus juga Egi ke sekolah gimana pak? Masa Egi harus jalan? Lumayan jauh pak Mau gimana lagi nak? Maafin bapak ya nak Nanti kalau bapak punya uang lagi Bapak beli motor yang jauh lebih bagus Daripada nanti kamu gak bisa ikut ujian Lebih baik bapak jual motor bapak dulu Yaudah pak, ibu ikut apa kata bapak aja Toh ini buat kebaikan sama-sama kan? Yaudah pak, tapi janji ya nanti kalau punya uang Bapak harus beli motor yang lebih bagus lagi Iya nak, bapak janji Yaudah, kalau gitu Egi sekarang ikut bapak ya Ke rumah teman bapak Assalamualaikum pak Waalaikumsalam Eh pak Egi, saya kira gak jadi datang Oh ini motor bebeknya ya pak Masih mulus juga ya pak Ngomong-ngomong harganya bisa kurang gak pak? Dari harga yang kemarin Aduh pak, saya bener-bener lagi butuh uang soalnya Kalau gak butuh uang mah gak bakal saya jual pak Ini motor Yaudah, yaudah pak Harganya 5 juta kan? Nih uangnya Makasih ya pak Egi, ini uang 1 juta buat kamu bayaran untuk ujian besok ya nak Yang terpenting Kamu bisa ikut ujian sekolah dulu Iya pak Terima kasih banyak ya Permisi pak Apakah bapak memanggil saya? Iya Egi Jadi gimana? Kamu sudah bisa bayar uang ujian hari ini atau belum? Iya pak Ini saya bawa uangnya Alhamdulillah nak Kalau kamu bisa bayar Bapak lega Soalnya kalau kamu gak bisa bayar hari ini Terpaksa kamu gak bisa ikut ujian Kan sayang Ini ujian akhir loh Masa iya kamu mau ngulang pelajaran 1 tahun lagi? Yaudah nih Nomor peserta ujian kamu Semangat ya Gia ujiannya Iya pak Kalau gitu saya permisi dulu ya Selamat pagi anak-anak muridku yang kucintai semuanya Hari ini bapak memungumkan hasil nilai ujian akhir kalian minggu lalu Dan ada satu orang yang membuat bapak beserta guru-guru lain pun juga bangga dengan hasil nilai yang sangat bagus Dia menjadi juara umum di sekolah ini Kita panggil saja siswa tersebut Egi silahkan maju ke depan Terima kasih bapak ibu guru yang saya hormati Terima kasih sudah memimping saya sampai sejauh ini Berkat ilmu dari kalian saya bisa menjadi juara dan tetap semangat belajar Saya persembahkan ini untuk orang tua saya Pak, kalau sudah capek lebih baik istirahat saja dulu pak Jangan terlalu diporsir pak tenaganya Nanti bapak sakit lagi Iya bu, enggak apa-apa kok Bapak harus lebih giat lagi bertandingnya bu Biar bapak bisa beli motor baru buat Egi bu Kasian Egi Assalamualaikum Bapak, ibu Lihat pak Egi lulus dengan nilai terbaik pak Bu Egi juara umum Ini Egi persembahkan buat bapak ibu Alhamdulillah nak Akhirnya kamu lulus juga Bapak bangga nak sama kamu Selamat ya nak Yaudah kalau gitu hari ini sebagai tanda syukur Atas kelulusan Egi nanti di rumah ibu masakin nasi kuning ya Iya bu, Egi mau Mudah-mudahan nanti padi-padi ini setelah jadi beras Hasil dari berasnya bagus semua Walaupun sudah sebanyak biasanya aku panen Tapi aku harus bersyukur Bu, Egi lapar bu Hari ini ibu udah masak belum? Maaf ya nak Hari ini ibu belum masak apa-apa Berasnya juga belum digiling nasi sama bapak Itu bapak lagi cemur padinya dulu Ya bu, tapi Egi lapar banget ini Kenapa sih bu keluarga kita susah terus Gak kayak teman-teman Egi yang keluarganya enak hidupnya Assalamualaikum pak bu Waalaikumsalam Eh bapak kepala sekolah Dari mana mau kemana nih pak Eh ada bapak kepala sekolah Saya habis dari pasar pak Terus saya mampir deh Sekalian mau ada perlu juga ke bapak dan ibu dari Egi Maaf pak Kalau boleh tahu ada perlu apa ya pak Jadi gini bu Tadi saudara saya yang di kota Telepon saya Katanya butuh cari orang untuk bekerja di perusahaan besarnya Dia cari orang yang pintar dan mau bekerja dengan sungguh-sungguh Nah saya langsung keinget sama Egi Makanya saya mampir kesini untuk menyampaikan itu ibu Bapak perusahaan besar itu impianku sejak dulu Aku harus terima kesempatan bagus ini Aku gak boleh sia-siakan Aku gak mau jadi susah terus Aku capek jadi orang miskin Wah yang bener pak kepala sekolah Kalau saya sih gimana Eginya aja pak Dia kan sudah dewasa Dia berhak menentukan jalan hidupnya sendiri Pak saya mau pak Saya mau coba Kan lumayan daripada saya di kampung terus Yang ada saya gak berkembang pak nantinya Tapi ongkos untuk ke perusahaan saudara bapak Gimana pak kepsek Tenang saja Ongkos nanti saya kirim ke kamu Alias ditanggung sama perusahaan tersebut Kamu tinggal bawa diri dan pakaian kamu aja Nah ini kartu alamatnya Di kartu itu ada alamat perusahaannya Kamu bisa langsung datang aja Yaudah kalau begitu saya permisi dulu ya Pak bu Assalamualaikum Egi semoga kamu sukses ya Waalaikumsalam Bu gimana bu Egi boleh gak bu pergi ke kota Nanti ibu sama bapak gimana nak Tapi ibu gak bisa maksa nak Kalau memang itu sudah keputusan kamu Sekarang ibu sadar Kamu sudah dewasa Dan berhak menentukan hidup kamu nak Terima kasih ya bu Terima kasih Egi janji sama ibu sama bapak Kalau Egi akan sukses dan jadi orang kaya Egi akan membahagiakan ibu dan bapak Jaga diri kamu baik-baik ya nak Di sana Jaga pola makan kamu Sering-sering kabarin ibu ya nak Di kampung ini nak Ini ibu ada uang tagungan Sisa jual motor bapak waktu itu Kamu bawa aja ya nak Untuk bekal hidup kamu di sana Makasih ya bu Makasih Ibu sehat-sehat ya di kampung Doakan Egi ya bu Biar Egi jadi orang sukses di kota nanti Pak Egi pamit ya pak Maafkan Egi Kalau Egi selalu nyusahin bapak selama ini Kamu gak usah ngomong gitu nak Itu sudah jadi kewajiban bapak dan ibu Sebagai orang tua kamu Kamu jaga diri baik-baik di sana ya nak Bapak yakin Suatu saat nanti Kamu bakalan jadi orang hebat Iya pak Terima kasih ya Egi pamit ya Pak, bu Ibu dan bapak sehat-sehat di sini Egi, kabarin ibu ya nak Kalau kamu sudah sampai di kota Pak, anak kita pak Anak kita pergi pak Kok, perasaan ibu Kayaknya berat banget Ngelepas Egi pergi ya pak Sudah bu, udah Gak usah punya pikiran macem-macem Biarkan Egi pergi Dia sudah dewasa sekarang Dia bukan Egi kecil lagi bu Dia berhak menentukan hidupnya sendiri Iya pak Tapi ibu merasa gagal pak Karena kita belum sama sekali Membahagiakan dia pak Dari kecil Hidup kita susah Bahkan Buat membiayai Egi sekolah aja Kita harus banting tulang Ibu merasa bersalah pak Sama Egi Udah, udah bu Yang terpenting kita doain Egi aja Dari sini ya Yaudah bu Ayo kita pulang Silahkan duduk Egi Dari hasil tes di perusahaan ini Saya bangga sama kamu Kamu mendapatkan nilai yang memuaskan Di antara para perserta yang lainnya Dan hanya kamu lah yang lolos dengan nilai sempurna Ternyata kamu benar-benar tidak mengecewakan Selamat ya Egi Mulai besok Kamu diterima di perusahaan ini Dan kamu langsung saya angkat Menjadi Asisten Direktur Sekali lagi saya ucapkan selamat ya Egi Hah? Ini benar pak Saya gak salah dengarkan Kalau gitu terima kasih banyak ya pak Saya akan tunjukkan pada perusahaan bapak Saya tidak akan mengecewakan bapak Makasih ya Egi Hebat kamu Gak salah Big Boss pilih kamu jadi asisten Direktur Udah masih muda Pimper juga kamu Kalau gak ditolong kamu Bisa-bisa dipecat saya sama Big Boss Soalnya nilai proyek ini besar banget Gi Ah si bapak bisa aja mujinya Gak usah berlebihan gitu pak Kita kan disini kerja Jadi harus saling tolong-menolong aja Ya ampun Egi daman cewek banget Udah baik Ganteng Pinter lagi Dari hari ke hari Kok aku jadi perhatikan si Egi terus ya Tapi wajar sih kalau aku kayak gini Semua cewek juga pasti kayak gini Kalau liat Egi terus Hayo ngelamunin apa Hehehe Oh iya Din Hari ini kamu sibuk gak? Hmm enggak sih Emang ada apa ya Gi? Aku mau ajak kamu makan Nanti pulang kerja Din Dimana Mau gak? Ya ampun Ini beneran kan Egi ngajak aku makan Iya iya Gi Aku mau kok Yaudah kalau gitu Aku lanjut kerja lagi ya Din Sampai ketemu nanti Makasih ya Dinda Udah terima ajakanku ini Iya Gi Pakai makasih segala Harusnya aku yang bilang makasih Din Sebenarnya ada hal lain juga yang mau aku omongin ke kamu Maaf Din Bukan aku lancang atau gimana-gimana sama kamu ya Sebenarnya aku suka sama kamu Din Perasaan ini udah lama aku pendam Aku takut mengungkapinya Aku takut kamu marah dan menolak aku Ya ampun Aku gak mimpi kan Egi nembak aku Ya ampun Egi aku gak nyangka kamu ternyata suka sama aku Dan sebenarnya aku juga punya perasaan sama kayak kamu Egi Aku juga suka sama kamu Yang bener Din Berarti kamu menerima cintaku ya Terima kasih sayang Aku janji aku akan selalu menjaga kepercayaan hati ini Terima kasih ya sayang Gi Gimana menurut kamu dengan makanannya tadi Enak gak? Iya pak Makanan di restoran ini enak-enak Kamu tau Gi Kenapa saya ajak kamu makan pribadi gini? Hmm Saya gak tau pak Emangnya ada apa ya? Selamat ya Gi Berkat kerja keras kamu Perusahaan kita menjadi perusahaan yang paling besar sekarang Banyak proyek-proyek besar juga yang kita dapetin Itu berkat kamu Ini Gi Sebagai bentuk terima kasih perusahaan terhadap kinerja kamu Mobilnya sudah ada di depan Dan satu unit rumah Di sipira residen itu sudah atas nama kamu Bener pak Alhamdulillah terima kasih pak Terima kasih ya atas semuanya ini Teruskan kinerja bagus kamu ya Gi Saya bangga sama kamu Yang pun siapa itu yang bunyi? Maaf pak Izin ya Saya angkat telpon dulu Hah? Dari ibu? Halo? Ada apa sih ibu? Nanti ajalah kalau mau telpon Aku lagi sibuk Aku lagi meeting sama bos aku tau Ya Allah nak Ibu cuma kangen aja sama kamu nak Soalnya kamu gak pernah kasih kabar ke ibu Semenjak kamu pergi Ini sudah hampir satu tahun loh Udah bu, aku bukan anak kecil ibu lagi ya Maaf pak Tadi keganggu sedikit Iya iya gak apa-apa Gi Kalau gitu kita lanjut lagi ya Sampai mana tadi kita ngobrolnya? Ternyata seperti ini rasanya punya segalanya Berkat usaha kerja kerasku ini Aku sampai di titik ini Coba kalau aku masih di kampung Paling juga aku jadi tani kayak bapak sama ibu Udah cukup hidupku susah dari kecil Sekarang saatnya aku balas dendam pada keadaan Halo sayang Pantes aja aku telpon gak kamu angkat Ternyata kamu lagi berenang Gimana sayang? Papa aku udah telpon kan ke kamu Udah kok sayang Kata papa kamu Papa kamu masih belum bisa pulang kesini Soalnya di Jerman dia masih banyak urusan Dan dia sudah merestui pernikahan kita sayang Dia ngasih amanat ke om kamu Yang bakal ngewaliin nanti pas kita nikah Yang bener sayang Akhirnya kita bisa nikah juga sayang Terus gimana sama kamu? Dari dulu kamu janji mau bawa aku temui orang tua kamu Tapi sampai sekarang aku mau jadi istri kamu Gak pernah bahas orang tua kamu sama aku Jangan kan ngebahas Ngajak aku aja ke kampung kamu gak pernah Iya Nanti aja sayang Soalnya rumah aku jauh banget Yang terpenting kan aku bakal nikahin kamu Kalau aku kan gampang Gak usah pake wali segala Udah bisa nikah Duh gimana ya bapak Dapet uangnya gak ya hari ini Buat besok kita pergi ke kota Mudah-mudahan bapak Tengkulak mau pinjemin uang Dengan jaminan sertifikat sawah Assalamualaikum bu Bapak pulang Waalaikumsalam Gimana pak Bapak Tengkulak mau pinjemin kita uang kan pak Dengan jaminan surat sawah kita Iya bu Udah kok uang buat ongkosnya Udah sama bapak Sekarang kita istirahat ya bu Biar besok subuh-subuh kita berangkat Ibu sudah minta alamat kantornya EG kan ke kepala sekolah Udah kok pak Yaudah ayo pak kita tidur Ibu udah gak sabar mau ketemu anak kita nanti pak 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 Liat pak Anak kita kerja disini Hebat ya pak Ternyata kantor anak kita besar banget Iya bu Besar banget bu kantornya Ini gimana cara naiknya ke atasnya ya bu Pak Itu anak kita pak Yang pake mobil bagus EG anak ibu Nak Ini ibu nak Hehehe Ngapain sih lecet nih mobil saya Ngapain sih kamu Ini ibu nak Ini ibu yang melahirkanmu Kamu tega banget EG Sama ibu dan bapak Kamu gak mengakuin ibu sama bapak Siapa ya kalian Saya gak kenal Jangan ngaku-ngaku deh Mentang-mentang saya kaya Kalian mau memeras saya ya Ini siapa sih sayang Kok dia ngaku ibu kamu sama bapak kamu Jangan-jangan mereka ini emang benar orang tua kamu lagi Enggak sayang bukan Aku gak kenal siapa gembel-gembel ini Pak Satam Tolong usir gembel-gembel ini ya Ya Allah nak Sakit hati ibu nak Ibu yang melahirkan kamu Merawat kamu Kamu bilang ibu ini gembel Dasar anak durhaka kamu Egi Ibu kutuk kamu menjadi batu Loh ini kenapa Kok kaki saya gak bisa digerakin Tolong Ibu Ibu maafin Maafin Egi ibu Maafin Egi Maafkan ibu Egi Maafkan jika keadaanmu yang dulu miskin Membuatmu ingin balas dendam Higa akhirnya kamu membenci ibu dan bapak Assalamualaikum sahabat Sifira Dari cerita ini kita bisa belajar untuk menyayangi orang tua kita terutama ibu ya Sebab kunci ridunya Allah adalah ibu Dan murkanya Allah adalah sedihnya ibu Parang siapa yang durhaka kepada ibunya Maka diharamkan baginya mencium bau surga Sifar 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 Sifara